Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada dua terpidana dengan kasus Undang-Undang ITE. Sebelumnya Baik Nuril yang juga terpidana dengan Undang-Undang ITE juga diberikan amnesti oleh Joko Widodo. Sebelumnya desakan revisi Undang-Undang ITE ini mencuat karena banyaknya kasus yang berujung pada pemidanaan bagi pihak-pihak yang justru menyuarakan sebuah ketidakadilan. Bagaimana kemudian dorongan pemerintah agar Undang-Undang ITE tidak memakan korban lagi untuk membahasnya sudah bersama dengan kami, Menko Poluhka, Mahfud MD dari luar studio. Pak Mahfud, selamat malam. Pak Mahfud, ini DPR sudah sepakat dan setujui proses amnesti kepada saya Fulmadi. Apa yang kemudian menyebabkan proses amnesti ini terhitung cepat, Pak Mahfud? Hanya dua hari? Ya, karena ini ya kalau menunggu reses, reses itu akan berakhir akhir Oktober, sehingga harus mulai sidang lagi tanggal 1, mungkin diperlukan waktu seminggu lebih tuh kalau itu. Padahal orangnya sudah akan keluar, sehingga amnesti itu tidak akan banyak gunanya. Karena kalau Desember keluar, lalu akhir November baru keluar, amnestinya ya tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kita komunikasikan ke DPR dan tolonglah pakai jalur yang lebih cepat. Biasanya kalau surat dari Presiden itu dibahat di BAMUS, pakai nilaiya dibawa ke Paripurna atau tidak, lalu Paripurna menunjuk komisi untuk membahas lagi. Tapi ini karena masalahnya sudah terang-benderang, BAMUS belum sempat rapat, langsung disampaikan ke Paripurna. Dan pimpinan DPR cukup responsif tentang ini, sehingga usul-usul kita yang didorong bersama-sama melalui komunikasi informal itu disetujui, lalu dibatahkan surat itu. Dan langsung juga permintaan Presiden disetujui untuk memberi amnesti, bukan ditugaskan ke Komisi 3 untuk dibahas, tapi langsung disetujui. Itu yang saya baca. Sekarang tinggal kami ini nunggu surat dari DPR. Oke. Pak Mahfud, apakah ini kemudian juga bisa kita artikan bahwa baik pemerintah maupun DPR ini sama-sama sepakat bahwa memang ada yang tidak pas dengan Undang-Undang ITE, sehingga kemudian perlu melakukan amnesti sebuah salah satu kasus Undang-Undang ITE ini, Pak Mahfud? Betul, betul. Ada yang kurang pas di dalam penerapannya. Itu sebabnya kita sering sekali mendengar kritik bahwa Undang-Undang ITE ini adalah Undang-Undang seperti zaman peninggalan Belanda, pasal karet. Suka-suka. Kalau ada orang melapor temannya, tidak lanjuti. Kalau orang lain melapor, diabaikan, dan seterusnya itu. Itu kritik yang masuk. Meskipun tentu tidak sepenuhnya benar. Karena banyak juga sebenarnya kasus Undang-Undang ITE ini yang tidak menjadi masalah. Artinya dihukum, ya benar memang harus dihukum. Tapi ada yang memang, apa, karena penerapan pasal karet itu, pasal yang tidak jelas. Maka ada korban seperti Baik Noril. Dulu ada Prita Mulyasari namanya sebelum Baik Noril. Kita masih ingat, kan? Lalu yang terakhir ini ada Saiful Mahdi. Ya kita bantulah dengan cara amnesti. Pak Mahfud, kalau memang urgensinya tinggi untuk segera melakukan revisi Undang-Undang ITE, kemajuannya seperti apa sih, Pak Mahfud? Gini, keluhan yang ditangkap oleh Presiden tentang Undang-Undang ITE yang cenderung menjadi pasal karet ini sudah diumumkan oleh Presiden tanggal 15 Februari tahun ini. Di depan Rakornas, TNI, dan Polri. Presiden mengatakan, Tolong tuh dipelajari Undang-Undang ITE, kok saya mendapat keluhan banyak menggunakan pasal karet, orang suka-suka. Buatlah kriterianya, itu satu. Lalu Kapolri mengeluarkan surat nomor 8 itu, membuat kriteria. Lalu kita menyiapkan revisi Undang-Undang, agar ada unsur-unsur karetnya itu hilang, terutama unsur-unsur hajai artikelnya ya, pasal-pasal yang dianggap mengiritik pemerintah gitu. Itu kita beri kriteria di dalam Undang-Undang itu. Nah, sebelum Undang-Undang ini disahkan, kita tuangkan dulu agar bisa dijalankan sekarang, di dalam SKB, Menteri Kominfo, kemudian Kapolri, dan Jaksa Agung. Nah, penoman teknisnya sekarang sudah ada, nanti agar lebih kuat akan dimasukkan lagi di dalam Undang-Undang yang akan direvisi itu. Berarti seharusnya tahun ini bisa segera disahkan begitu Pak Mahfud ya? Insya Allah bisa. Jadi dalam waktu, kita kan sebenarnya yang prioritas tahun ini ngadukan tiga RUU. Satu RUU perampasan aset, Yang kedua, RUU pembatasan belanja uang kartal, uang tunai, agar orang tidak mudah korupsi dengan uang tunai. Kalau mau belanja lebih dari 50 juta misalnya, harus lewat bank, agar dikontrol uangnya dari mana dan untuk siapa. Selama ini kan orang korupsi pakai uang tunai berkoper-koper. Kita buat Undang-Undangnya, agar semua uang itu lewat, bisa dimonitor oleh PPATK. Lalu yang ketiga, RUU ITE. RUU ITE ini yang disetujui untuk dibahas sekarang, sedangkan yang dua belum disetujui. Tapi ada peluang untuk RUU perampasan aset, nanti masuk di tahun 2022, sedangkan untuk RUU uang belanja uang kunai atau uang kartal itu belum disetujui, belum diberi peluang untuk disetujui. Tapi itulah politik, tidak apa-apa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih. Pak Mahfud MD, Menko Pulukam, telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam, Pak Mahfud.